Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memproyeksi Indonesia akan mengalami El Nino lemah pada 2023. Menilai kondisi musim yang diprediksi lebih kering di 2023 ini, BMKG memperingatkan wilayah yang cenderung kering dan berpotensi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karutlah di Sumatera dan Kalimantan. Sebagai salah satu wilayah yang rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Kabupaten Ogan Komring Ilir telah bersiaga dini dengan gelar apel pasukan siaga karutlah 2023, dipimpin oleh Bupati Oki, Haji Iskandar SE, dan Jajaran Forkopimda di Kayu Agung, Kamis 26 Januari. Diungkapkan Iskandar ada siklus El Nino yang menurut BMKG membuat kemarau tahun ini lebih kering, untuk itu kita mulai siaga dini. Satgas karutlah terus meningkatkan koordinasi antar suatuan, sehingga pencegahan dapat dilakukan. Sementara Kapolres Oki AKBP Dilianto SIKS HMH selaku inspektur upacara mengatakan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi merupakan aspek penting untuk melakukan antisipasi terjadinya karutlah. Dijelaskannya, ada 1.150 personil gabungan yang siap untuk mencegah dan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Ogan Komring Ilir. Dili juga berpesan agar seluruh personil gabungan mampu memastikan seluruh peralatan dalam kondisi baik dan bisa digunakan sekalipun ketika mendadak. Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oki, Listiadi Martin, juga menyampaikan bahwa Kabupaten Ogan Komring Ilir sebagai pilot proyek nasional dalam upaya pencegahan karutlah melalui sistem kluster yang menjadi salah satu strategi menghadapi ancaman karutlah. Model penanganan karutlah dalam skala lanskap dengan model kluster dilakukan oleh lintas sektoral, pemerintah, maupun swasta.